KLB Pemilihan Ketua Umum PSSI DKI Jakarta tidak kunjung digelar meski kepengurusan telah kandaluarsa 1,5 tahun. ASPROF PSSI DKI Jakarta pun segera mengirim surat ke Wadah Sepak Bola Dunia atau FIFA. Sejak berakhir pada Februari 2022, kursi Ketua ASPROF PSSI DKI Jakarta tidak kunjung terisi. 4 kali PLT yang ditunjuk PSSI Pusat juga tidak bisa melaksanakan tugas menggelar KLB Pemilihan Ketua Umum. Akibatnya sejumlah agenda ASPROF DKI terbengkalai, mulai dari tidak diputarai kompetisi Liga 3 hingga belum dibentuknya timpon DKI Jakarta. Atas dasar inilah 17 voters yang terdiri dari klub dan askot mendesak PSSI melalui FIFA untuk menggelar KLB Pemilihan Ketua Umum. Agar penelenggaraan KLB di Jakarta dapat diawasi dan diawasi oleh FIFA sehingga kami memperoleh hak-hak kami sebagai member daripada ASPROF PSSI DKI Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.